Halo teman-teman Sudut Sipil semuanya Kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil Channel yang membahas tentang proyek arsitektur Teknik sipil dan serba-serbi lainnya Oke teman-teman sekalian Mungkin kita pernah ingin melakukan urukan di halaman kita Urukan itu timbunan tanah Misalnya di halaman kita itu kita ingin meninggikan Berapa sih kebutuhan tanah timbunnya Nah banyak terjadi di lapangan itu salah Ataupun keliru tentang cara menghitung urukan tanah tersebut Misalnya ketika kita hitung kebutuhannya adalah 10 kubik Misalnya 10 kubik Dan ternyata yang pada saat kita memesan 10 kubik itu Ternyata yang ada cuma 9 kubik Artinya tidak memenuhi Atau misalnya prediksi kita adalah 10 kubik Pada suatu laha rencana yang akan kita uruk atau kita timbun Ternyata pada saat kita pesan 10 kubik itu Tidak memenuhi Nah sekarang apa yang jadi permasalahan? Apakah salah hitung? Atau memang ada kekeliruan dalam perhitungan tersebut? Nah teman-teman sekalian Yang perlu kita harus ketahui Bahwasannya yang namanya material query Atau disebut dengan material alam Itu punya yang namanya faktor susut Seperti tepung Tepung ketika kita kasih air Dia akan menyusut, membentuk, dan memadatkan diri Begitu juga dengan yang namanya tanah, pasir, kerikil, dan semacamnya Walaupun ketiga komponen ini berbeda dalam nilai susutnya Berbeda dalam masa jenis, berat jenisnya Nah berikut cara ataupun langkah yang tepat Dalam menghitung kebutuhan tanah urugan Atau tanah timbun Khususnya bagi keperluan pribadi Oke Nah teman-teman bisa simak Misalnya Kita ingin menimbun atau menguruk suatu halaman rumah kita Katakanlah seperti ini Oke Nah Kita punya panjang 2 meter Kemudian lebar 2 meter Oke panjang Dan lebarnya Nah Kita hendak menimbun setinggi adalah 0,50 Oke Artinya kita punya panjang Sama dengan 2 meter Lebar sama dengan 2 meter Dan tebal atau tingginya adalah 0,50 Nah volumenya adalah V sama dengan P kali L Kali T Oke P kali L Kali T Dan hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 0,50 Adalah 2 meter kubik Oke Nah Asumsi kita Adalah 2 meter Untuk kebutuhan Area Timbunan Halaman kita Itu kan Asumsi kita Oke Nah Permasalahannya Ketika kita membeli 2 kubik ini 2 meter kubik Ini tidak akan memenuhi Area Daripada Halaman kita Itu tidak akan memenuhi Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwasannya Tanah mengalami yang namanya Penyusutan Oke Apalagi Ketika kena air Pasti dia akan menyusut Dan melakukan Pemadatan dengan sendirinya Nah Apa sebenarnya yang Kurang disitu Oke simak Nah Yang kurang disitu Adalah Faktor penyusutan tadi Faktor penyusutan Atau faktor padat Daripada si tanah tersebut Nah Kita Ketika hendak Ingin melakukan Perhitungan yang tepat Kita harus mengalihkan Kita harus mengakomodir Faktor susut si tanah tersebut Nah Berapa faktornya Di dalam SNI Di dalam analisa Harga satuan pekerjaan Itu sudah disebutkan Toleransi Oke Sekali lagi Toleransi Maksimum Ya Jadi tanah itu harus Diteliti dulu Untuk kepastian Faktor susutnya Nah Toleransi maksimum Yang sudah disepakati Dan di SNI kan Dibakukan oleh Pemerintah Itu di dalam ilmu teknik sipil Itu adalah 20% Ingat Toleransi maksimum Faktor susut dan kepadatan tanah Atau material query Itu maksimum 20% Oke Nah Dari 2 meter kubik ini Berarti kalau Dengan faktor toleransi Maksimum 20% Berarti adalah 20% Artinya 1,2 Ya Biar enak kita kali Jadinya 2 meter kubik ini Dikali Sama dengan 1,2 Dan sama dengan adalah 2,4 meter kubik Oke Nah ketika kita hendak Untuk menimbun Ataupun melakukan Urungan tanah di halaman Maka kebutuhan kita Untuk tanah timbunya Adalah 2,4 meter kubik Bukan 2 meter kubik Oke Semoga bermanfaat Silahkan di share Dan di subscribe Terima kasih Terima kasih